Pemirsa korban tewas akibat kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang, Banten bertambah 3 orang sehingga total menjadi 44 orang. Sementara itu, tim medis menyebut peluang hidup korban yang masih dirawat di rumah sakit dinilai kecil. Warga binaan yang tewas akibat kebakaran lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tanggerang, Banten bertambah 3 orang sehingga total korban meninggal dunia menjadi 44 orang. Penyebab ketiganya meninggal karena menderita luka bakar di atas 90 persen. Mereka juga mengalami kerusakan multi organ akibat terjebak di sel saat kebakaran hebat melanda. Sementara itu sejumlah korban lainnya masih dirawat intensif dan peluang hidup mereka kecil. Awal pertama kali saya masuk semuanya sadar, pasiennya sadar, cuman memang pasiennya sesak berat karena mengalami kondisi trauma inhalasi. Akhirnya kami ambil tindakan untuk melakukan pemasangan ventilator, terus kemudian pasiennya kami tidurin secara total, ya itu sampai akhirnya jatuh ke arah kondisi shock, obat-obatan semuanya sudah maksimal semua, tapi respon dari pasiennya memang minimal sekali. Selain menderita luka bakar, para korban juga mengalami shock dan trauma. Pihak keluarga tidak diizinkan menjenguk guna mencegah penularan COVID-19. Dari Jakarta, Lina Keutsiki, Adrian Firmansyah, AI News, melaporkan.